Keempat tersangka anggota Ormas yang melakukan pengeroyokan kepada seorang anggota polisi di Jalan Raya Banjaran Soreang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, mengaku tak tahu orang yang dihajarnya ternyata polisi. Video pengeroyokan terhadap seorang polisi tersebut juga viral di media sosial. Mereka terlihat membabi buta dan beringas saat mengeroyok, bahkan mereka terlihat mengancam orang yang ada di lokasi untuk tidak ikut campur. Bahkan seorang pelaku tak segan memukul seorang pengendara sepeda motor yang ada di lokasi itu saat kejadian. Kapolresta Bandung mengungkapkan pelaku pengeroyokan terhadap Cepi Dwi Ki yang bertugas unit Samaptapol Sekci Maung sebanyak lima orang. Ada pun pelaku yang telah tertangkap, yakni TS-53, EH-21, DS-26, AS-27. Kusworo mengatakan, pihaknya sudah terbitkan daftar pencarian orang, sudah disebar di seluruh Polres Polda Jabar. Pihaknya juga akan mengirimkannya ke Mabes Polri untuk disebar ke seluruh kantor kepolisian di Indonesia. Saat ditanya Kusworo, keempat tersangka pengeroyokan tersebut mengaku tak tahu bahwa yang dipukulinya merupakan polisi. TS mengatakan, saat kejadian dirinya memukul bagian muka korban. Begitu juga dengan S yang mengaku turut memukul muka korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!